Halo semua, selamat malam. Selamat datang di channel Bukan Bilang Biasa. Malam ini, kita akan berbincang tentang berpikir kritis, kreatif, dan konstruktif bersama Bapak Raymond Kotambunan, yang merupakan salah satu senior saya, merupakan teman bekerja saya dulu sewaktu di lembaga non-pemerintah, namanya Aksion Contrelefang dan juga World Food Program. Dan saat ini Pak Raymond Kotambunan bekerja bersama karitas. Kita sapa dulu Pak Raymond. Selamat malam Pak Raymond. Selamat malam semuanya. Apa kabar Pak Raymond? Salam jumpa, senang bisa bertemu dengan Pak Raymond kembali. Demikian pula saya, saya sangat senang bisa bertemu dengan Ayun, dengan gagasannya yang luar biasa ini. Wow, terima kasih Pak. Tapi sebenarnya tugas saya hanya mengumpulkan orang-orang seperti Pak Raymond sebenarnya. Kemudian nanti ini akan saya sebarkan kepada publik supaya bisa belajar dari apa yang nanti akan kita pelajari bersama dari Pak Raymond dan juga dari pertanyaan-pertanyaan saya. Pak Raymond, topik malam ini sangat menarik sekali, yaitu berpikir kritis, kreatif, dan konstruktif. Ini menjadi sangat penting. Tapi mungkin Bapak bisa bercerita sedikit dulu tentang Bapak, supaya nanti para pendengar dan penonton yang melihat ini mengenal Bapak. Mana tahu nanti bertemu di suatu tempat atau bertemu di dalam suatu organisasi yang bekerja untuk melayani masyarakat. Silakan Pak bercerita sedikit tentang diri Bapak. Oke, terima kasih. Jadi betul, kata Bapak Ayung tadi, saya bekerja dengan mengenal Pak Ayung itu bekerja sama kita di Aceh, mulai di Aceh, di Aksion Pantre 8 atau ACF. Kemudian beberapa tahun kemudian bertemu lagi di UNWFP atau World Food Program. Dari dulu saya memang banyak memfokuskan diri di bidang penanganan bencana, baik itu emergency response maupun pendidikan pengurangan risiko bencana. Sebelum COVID-19 ini, masa COVID-19 ini saya aktif di Palu, di pasca tsunami dan gempa bumi di Palu. Bekerja sama dengan Karitas PSI Menadu, saya sebagai penasihat di Karitas PSI Menadu atau PSI itu Pengembangan Sosial Ekonomi. Yang biasanya salah satu komisi di dalam keuskupan, dan komisi ini biasanya juga merangkap untuk mengurus Karitas di tingkat keuskupan. Karitas sendiri adalah sayap manusiaan dari gereja katolik. Mulai dari tingkat internasional, itu Karitas Internasionalis, kemudian ada di tingkat nasional kita itu namanya Karina, Karitas Indonesia. Dan ada Karitas-Karitas di tingkat keuskupan. Sulawesi Tengah itu termasuk wilayah keuskupan menadu. Makanya yang in charge sebagai tuan rumah di sana itu adalah Karitas Keuskupan Menadu. Dan karena saya dari menadu asalnya, kemudian dianggap senior di dalam respon terhadap bencana, jadi semenjak terjadinya bencana itu saya sudah terlibat di dalam membantu kegiatan-kegiatan karitas di sana. Kurang lebih itu perkenalannya. Sampai mulai bulan Maret setelah terjadi COVID ini, saya tidak bisa kembali lagi di sana. Memang keluarga membutuhkan saya di sini. Memang di rumah ini yang ada tiga orang semuanya lansia. Oke, baik Pak. Berarti walaupun Bapak warga senior, Bapak masih aktif melayani ya, bersama Karitas di kuskupan menadu ya, Pak? Betul. Pak, boleh minta tolong TV-nya dikecilin sedikit? Ya, supaya nanti teman-teman kita bisa mendengar pesan-pesan penting yang akan kita diskusikan. Tema hari ini tuh lumayan penting, kadang orang malas bermikirkannya, tetapi ini bukan lumayan lagi ya, Pak, ya, tapi sangat penting ini. Tentang berpikir kritis, kreatif, dan konstruktif. Mungkin Bapak bisa menjelaskan apakah ini berdiri sendiri, kata-kata kritis, kreatif, dan konstruktif ini, atau ini harus disampaikan satu pengucapan nafas, berpikir kritis, kreatif, dan konstruktif. Mengapa kita harus berpikir kritis? Mungkin itu pertanyaan pertama, Pak. Silahkan, Pak. Mengapa kita harus berpikir kritis? Yang jelas ini, yang jelas yang saya akan sampaikan ini adalah sebuah ulasannya, pendapat, bukan satu definisi. Tetapi dari dulu saya sudah cukup mendalami mengenai critical thinking biasanya. Saya terlibat di dalam komunitas, sebuah komunitas yang mengulas pendekatan-pendekatan kritis di setiap masalah yang kita hadapi. Karena kalau kita menggunakan kacamata critical thinking di dalam setiap masalah yang ingin kita atasi, itu kita membuka berbagai pendekatan solusi. Jadi critical thinking itu kalau dari segi metodologi, itu adalah membuka peluang untuk hadirnya solusi, berbagai alternatif solusi. Kalau kita kurang kritis, kadang-kadang perspektif solusi dari masalah itu sangat sempit. Atau bahkan cuma tidak banyak pilihan. Tetapi dengan critical thinking itu kita punya banyak pilihan sebenarnya. Critical thinking. Baik pilihan yang langsung berdampak terhadap masalah yang sedang kita hadapi, atau pilihan yang masih harus kita kembangkan. Critical thinking juga itu membuka peluang kolaborasi. Karena critical thinking, salah satu prinsip di dalam critical thinking itu untuk mengatasi masalah, yang saya pahami itu adalah menyadari pertama kali yang harus kita kritisi adalah kemampuan kita sendiri. Dan kita dengan mengkritisi kemampuan kita sendiri, kita menyadari bahwa kita tidak sempurna. Kita butuh orang lain. Kita butuh referensi untuk mengatasi masalah. Kadang-kadang masalah yang biasa, yang seperti itu, tapi karena yang sudah umumnya kita hadapi, tetapi karena konteksnya sudah berubah, kita butuh referensi untuk mengatasi masalah itu di saat ini. Saya beri contoh yang konkret. Kadang-kadang kita menghadapi masalah yang sama dengan masalah yang kita hadapi 10 tahun yang lalu. Cara mengatasinya akan tetap berbeda kalau kita berpikir secara kritis. Karena konteks 10 tahun yang lalu sudah berbeda dengan konteks 10 tahun yang lalu. Pendekatannya juga teknologi akan berpengaruh di dalam mengatasi masalah. Itu yang menurut saya pendekatan critical thinking seperti itu. Oke, baik Pak. Berarti ada di situ sikap positif, kemudian juga kemauan untuk mengupgrade diri ya. Begitu kurang lebih ya, Pak ya? Tepat sekali, tepat sekali. Oke, Pak. Berbicara tentang dua hal itu tadi kan tentu ini ada pertimbangan-pertimbangan lain. Jadi, bagaimana sebaiknya memulai berpikir kritis ini? Terkadang mungkin kalau saya ketemu Bapak, mungkin kemauan saya untuk mengupgrade diri itu berpeluang besar. Karena saya ketemu seperti seorang Pak Raymond. Bagaimana dengan orang-orang yang mungkin di lingkungannya tidak banyak bertemu dengan orang-orang yang mungkin bisa memberikan arah, petunjuk, atau diskusi untuk berpikir pikiran? Bagaimana memulai berpikir kritis ini? Berpikir kritis itu bahan bakarnya itu adalah knowledge. Jadi, critical thinking itu bagian dari knowledge management. Mengelola pengetahuan. Nah, di dalam mengelola pengetahuan, makanannya itu adalah referensi. Kita baca, kita dengar, kita alami. Itu referensi itu. Berarti secara tidak langsung juga berkaitan dengan literasi ya, Pak ya? Pasti. Selain literasi, pengalaman kita. Ya. Ada di satu istilah pengetahuan yang tidak banyak diketahui orang. Menurut saya itu seperti Anda mungkin buka-buka, ada namanya tacit knowledge. Tacit itu T-A-C-I-T knowledge. Adalah sebuah pengetahuan yang tidak mudah diartikulasi. Jadi, tidak mudah kita menjabarkan pengetahuan itu apa isinya. Tetapi, dia akan keluar begitu saja bila mana ada persoalan yang dihadapi. Jadi, pengetahuan itu akan fit dengan persoalan yang akan dihadapi. Oh, oke. Oke, ini menarik. Saya baru pertama malah dengar istilah ini. Browsing lah. Tacit knowledge. Tacit knowledge itu kalau kita sudah memiliki referensi yang memadai. Kita banyak baca. Kita mempunyai banyak pengalaman dengan pekerjaan maupun lingkungan pergaulan atau lingkungan institusi. Jadi, cukup banyak referensi sehingga mau kejadian apa, permasalahan apa yang hadir di depan kita, itu kadang-kadang tanpa sadar kita itu sudah memiliki solusi atau bagian dari solusi. Karena banyak orang, saya bertemu dengan salah seorang ahli filsafat di Aceh yang bertugas waktu itu dia di lembaga UN di Calang. Nah, kebetulan kita satu setiap minggu kita ketemu. Dia yang membuka wawasan saya mengenai tacit knowledge. Kemudian dia bilang, saya perhatikan Anda memiliki kualitas tacit knowledge yang cuma yang ditanya. Background Anda apa? Nah, mau nggak mau, saya ceritakan mengenai background saya. Saya, kalau pendidikan formal, sadjana arsitektur landscape atau dibilang pertamanan, kemudian S2-nya IT. Tapi saya dulu aktif di olahraga, kemudian saya di pegawai negeri, kemudian di swasta, di corporate, saya pernah bekerja di corporate. Nah, dia bilang, mungkin karena pengalaman Anda itu, Anda bisa memiliki kualitas tacit knowledge yang memadai, dia bilang, untuk kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Karena kegiatan-kegiatan kemanusiaan, umumnya kita menemui masalah yang tidak kita duga. Yang tidak diperhitungkan sebelumnya. Walaupun kita berusaha untuk mengantisipasi setiap masalah yang terjadi di lapangan, tetapi lebih dominan adalah masalah-masalah yang tidak pernah kita hadapi sebelumnya. Uncertainty begitu ya, Pak? Sorry? Uncertainty. Ketidakpastian ya? Ketidakpastian. Ketidakpastian lebih dominan di kegiatan kemanusiaan yang terjadi di lapangan. Memang SOP dari kegiatan-kegiatan kemanusiaan itu umumnya berusaha mengantisipasi setiap kemungkinan. Tetapi, tetap saja, by the end of the day, yang terjadi itu selalu itu di luar perhitungan. Makanya dibutuhkan orang-orang yang sebenarnya memiliki kapasitas, itu yang saya bilang tadi, kapasitas knowledge. Oke, Pak. Ini tadi menjadi menarik. Ternyata Bapak memiliki rentang pengetahuan dan pengalaman seiring dengan bertambahnya usia. Tadi Bapak mengatakan pernah menjadi PNS, pernah menjadi olahragawan, kemudian juga bekerja di organisasi. Ini tadi kan kata kuncinya adalah literasi dan pengalaman. Kira-kira Bapak boleh mundur sedikit enggak bercerita ketika Bapak memulai seorang sarjana, arsitektur, landscape, terus larinya sampai ke humanitarian. Boleh? Saya ingin menggali itu, Pak. Soal berpikir kritis ini yang berkaitan dengan knowledge itu. Silahkan, Pak. Orang tua biasanya memang senang ya, kalau ditanya mengenai masa lalu karena apa yang bercerita dengan orang tua umumnya ya, masa lalunya. Dia ingin menggali masa di depannya dia, kalau kita renungkan sajalah masa depan kita. Supaya ini, supaya nanti teman-teman yang menontonnya juga tahu. Karena tidak semua orang bisa pernah mendengar tesis knowledge itu, Pak. Tesis knowledge, Pak. Ya, silahkan, Pak. Ya, sambil browsing juga boleh lihat-lihat apa itu tesis knowledge. Tetapi, saya sendiri kuliah di Trisakti, Fakultas Arsitektur Lansap dan Teknologi Lingkungan. Sangat aktif di Dewan Mahasiswa dulu. Saya Ketua Satu Dewan Mahasiswa Trisakti. Tetapi, acting Ketua Dewan dulu karena ketua umumnya itu di penjara. Wow. Berarti Bapak aktivis juga dong ya? Iya, saya aktivis dulu. Saya aktivis dengan mahasiswa Trisakti. Kemudian, sudah pernah di penjara juga. Gitu waktu... Berapa lama, Pak? Beberapa hari atau minggu lah. Karena apa itu, Pak? Takut di rumah. Iya, karena pembangkangan. Oh, pembangkangan. Karena putih dulu, kemudian kita bikin rapat-rapat. Gelap mahasiswa, Pak. Akhirnya dijemput di rumah. Ya, kalau pernah dengar... Dibilang kampus kuning, ya itu. Kampus kuningnya Bekasi itu maksudnya bikin orang sakit kuning di situ. Oh, oke. Oh, oke. Ui. Tetapi, ya maksudnya ada masanya kita mengalami seperti itu. Kemudian, jadi semasa masih kuliah, itu saya bukan orang yang berkecukupan. Sedangkan kuliahnya itu di Universitas Trisakti yang dikenal cukup mahal. Sehingga saya harus cari uang sendiri untuk membiayai kuliah. Jadi, masih kuliah, saya sudah bekerja jadi data entry operator. Yang dibayarnya itu, saya masih ingat sampai sekarang, 25 sen per karakter. Yang kita ketik. Dan saya masukkan data penumpang Garuda. Tangan kiri pegang tiket Garuda, tangan kanan itu ngetik gitu. Tuts, sebanyak berapa kali saya ketik, itu otomatis jalan 25 sen, 25 sen, 25 sen. Kita dibayar seperti buruh setiap hari Sabtu saya. Sehingga saya bisa ngetik. Itu dari ujung ke ujung di Tuts ini, keypad itu, pakai satu tangan. Wow. Itu pengalamannya. Nah, kurang lebih 10 bulan saya bekerja seperti itu. Kemudian, di situ saya mulai belajar programming. Programming, karena ada operator komputer di lantai 20 gedung DKI, komputer besar waktu itu di sana. Yang biasanya dipakai untuk menghitung judi. Waktu itu, apa itu? Judi nasional itu. Orkast. Datanya dimasukkan ke situ. Oh, oke. Kemudian ada orang Irian, dia programmer. Dia mau mengajarkan saya programming. Akhirnya saya mulai tertarik dengan IT. Mulai tertarik dengan IT. Kemudian, saya bisa programming, belajar sendiri. Dan setelah saya lulus kuliah di Landscape, justru saya masuk kerja pertama kali itu, karena saya sudah kerja data entry di DKI, saya masuk kerja pertama kali di DKI sebagai programmer, programmer bantu. Oh, berarti Bapak PNS dong ya, zaman itu ya? Belum, belum. Oh, belum. Bapak PNS setelah di transmigrasi. Oh, oke. Maksud saya, karir saya itu lebih banyak di IT pertama. Kemudian, saya mulai terlibat di kegiatan olahraga, olahraga layar, sampai begitu dalam saya di olahraga layar, mulai dari kepengurusan, memang jiwanya leadership ada. Dimanapun organisasi saya terlibat, umumnya saya bisa jadi leader di situ. Termasuk di organisasi saya jadi sekjen porlasi, Persatuan Olahraga Layar Seluruh Indonesia. Persatuan Olahraga Layar Seluruh Indonesia. Iya. Saya jadi pelatih nasional, sudah ikut Olimpiade, sampai ke Olimpiade, ikut Asian Games, Sea Games, tidak kehitung kalau Sea Games mah. Asian Games, Hiroshima, Olimpiade, Sydney, Sydney 2000. Olahraga layar ini pula yang membawa saya sampai ke Afrika. Aha. Iya, menarik ini Pak, menarik. karena tahun 2002 itu ada program melayarkan kapal Borobudur ke Afrika. Di jamannya Megawati ini ya, 2003. Baru dilayarkan, mulainya 2002. Jadi saya karena waktu itu ketua bidang pembinaan di porlasi, kontaknya, jadi kontak person di Indonesia, karena ini kerjasama antarbangsa. Ada 17 negara yang terlibat di dalam proyek pelayaran ini yang membuktikan bahwa bangsa Indonesia di zaman, bahkan dibilang abad pertama itu sudah sampai di Afrika. Karena dulu dibilang jalur kayu manis itu. Ah, iya, iya. Jalur kayu manis, bumbu-bumbu di Eropa itu sampai ke Iskandaria, dulu kan belum ada terusan Suez ya. Tapi kapal-kapal Indonesia bersama-sama dengan pedagang Arab itu sudah sampai di sana. Itu bahkan ada yang bilang abad pertama. Dan yang melakukan studi itu adalah orang Inggris. Namanya Philip Bale. Philip Bale. Nah, untuk pembuktian itu, dia melakukan studi sampai ke Indonesia. Ditemukanlah relief kapal di Candi Borobudur. Kemudian dia meyakini kapal bentuk seperti ini yang sampai ke Afrika dulu. Ah, itu ceritanya. Dibuatlah. Kapal itu lagi. Dibuat lagi. Jadi replikanya ya, Pak, ya? Replikanya dibuat. Dia hanya studi mengenai bentuknya. Itu namanya akhirnya dibikin Borobudur Ship Expedition. kita bisa browsing ya. Di situ saya terlibat sebagai ketua posku. Ketua poskomando. Jadi kapal ini berlayar. Saya yang monitor setiap detik. Dia berada di mana. Saya harus menjaga keamanan dari kapal ini. kalau ada apa-apa di jalan kita sudah bikin skenario di lautan India. Kita sudah punya kontak di Sri Lanka, India, negara-negara Tulu Parsi, angkatan lautnya. Jadi di bawah organisasi yang saya pimpin ini ada angkatan lautnya, ada perhubungan lautnya, ada dari kantor kepresidenan, dari Seknek, antara lain itu. Saya dianggap ahli lah untuk navigasi laut. Memang pengetahuan yang di situ juga. Di samping kita harus berkoordinasi dengan kerutan-kerutan di mana negara-negara lain yang terlibat di dalam kegiatan ini. Ada Iran, Australia, Sweden, Amerika Serikat, Inggris, Australia, ada 17 negara. Ada Korea, China. Jadi kapal ini dilayarkan oleh anak-anak muda, itu dari 17 negara. Kapal ini muat kurang lebih 32 orang. Oke. Sorry, kapalnya 32 meter panjangnya, 18 orang di dalam kapal. 18 orang di dalam etapa, umpamnya etapa pertama dari sini sampai di Port Victoria, itu di Seychelles, atau Seychelles, ada di negara Seychelles, ada di lautan India, sudah dekat Madagaskar sana. Itu perjalanannya satu bulan penuh. Oke, Pak. Sebentar, Pak. Saya sudah temukan video kapal itu. Kita lihat sebentar ya, Pak. Boleh. Sebentar, Pak. saya akan bagikan kepada teman-teman. Kita lihat dulu. ini apa ya? Sejarah ini, bahwa jatuh, bumi Nusantara kayakan pelaut-pelaut yang dengan gagah berani menaklukkan samudera luas. Berkat jasa mereka lah, lebih dari 17 ribu pulau di negeri bahari telah dipersatukan. Dengan keberanian luar biasa, mereka pun telah menjelajah berbagai perairan di luar Nusantara, bahkan sampai ke benua Afrika. Selain menguasai perdagangan, mereka juga membawa budaya dan politik pada negara yang dikunjungi. Salah satu bukti ketangguhan maritim bangsa Indonesia terukir di Candi Borobudur dalam relief bergambar sebuah kapal yang digunakan oleh nenek moyang kita pada abad ke-8 untuk mengaruhi samudera luas. Kejayaan maritim sungguh merupakan kebanggaan yang pantas diketahui generasi penerus bangsa. Karena itulah pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata bekerja sama dengan Departemen Kelautan Departemen Luar Negeri Departemen Perhubungan PNI Kenapa? Putus, Apa yang terjadi? Sudah Pak Kita kembali ke Bapak Ya benar Tadi yang Bapak sampaikan itu memang disampaikan Nanti teman-teman bisa cari di Youtube judulnya Journey to Madagaskar on Samudera Raksa Kapal diberikan Samudera Raksa oleh Presiden pada saat itu Megawati Singkatnya kapal itu berujung di Ghana setelah 6 bulan perjalanan Berujung di Ghana itu di Akrah Ibu Kota Ghana itu Akrah Dan sebagai mereka bilangnya Komandan Posko Saya itu Komandan Posko di Jakarta saya dikirim ke Ghana untuk memulangkan kapal itu ke Indonesia Oke Tetap Memulangkan Tetapi ternyata tidak mudah Jadi nyangkutlah saya disitu berbulan-bulan Nah selama disitu Karena ini misi negara Jadi saya bisa dekat dengan Presiden Ghana pada saat itu Kita dilayani sepenuhnya sebagai tamu negara Kemudian karena sering berhubungan dengan dengan pemerintah Ghana Indonesia tidak ada perwakilan di Ghana pada saat itu Perwakilan kita ada di Lagos di Nigeria Tetangganya Ghana Jadi dari Ghana itu harus melewati dua negara lagi baru dapat Nigeria harus lewat Togo dan Benin tulisannya Tapi karena saya disitu saya ditunjuk oleh Kementerian waktu itu masih Departemen Pariwisata Kementerian Pariwisata untuk jadi perwakilan RI sebagai konsul kehormatan Nah baru saya dikasih tanggung jawab untuk mengurus pemilu menjelang pemilu 2004 jadi kita kita bawa kotak suara kotak suara sosialisasi keberbagai itu kelima negara di sekitarnya Togo Benang Burkina Paso Ivory Coast Pantai Gading di Apatai Gading dan termasuk Ghana sendiri tetapi itu wilayah konflik wilayah konflik dan di di Afrika Barat Ghana itu termasuk negara yang paling aman sebenarnya di luar itu Nigeria itu sangat tidak aman apalagi di Afrika ada pemberontakan akhirnya saya kontak dengan organisasi kemanusiaan di sana karena orang asing di sana itu selain di korps diplomatik itu adalah orang-orang yang bekerja di bidang kemanusiaan gitu dan itu adalah pengalaman Bapak pertama mengenal dunia kemanusiaan betul pada saat di Ghana iya pada saat di Ghana organisasi apa itu yang Bapak kenal pertama kali Oxfam saya kenal orang-orang Oxfam pertama kali kemudian saya bergabung dengan Care International sebagai relawan karena interestnya itu adalah karena saya kita harus jalan bawa balot itu tadi bawa kotak suara ya ya kotak suara bawa kotak suara kita lebih aman pakai mobil-mobil kemanusiaan kita bisa motong di daerah-daer konflik karena pengrontak juga nggak akan ganggu kita oke tapi kalau kita pakai mobil biasa di luar kemanusiaan itu mutarnya jauh bisa seminggu dua minggu mutarnya jalannya kita bisa masuk di wilayah konflik nah mulai dari pengalaman itu baru saya mulai mengenal waduh ternyata orang yang butuh itu banyak itu seperti batu panas bagi saya yang merubah arah hidup saya gitu dulunya hidupnya hedonis dulunya ternyata kita itu tidak melihat bahwa banyak orang yang lebih susah daripada binatang periharaan kita di rumah wow oke mengerikan berarti pada tahun itu aja Bapak kalau saya itu melihat dari kecil Bapak sudah melihat langsung mungkin ya iya memberikan kesempatan hidup ke anak-anak kemudian gak semuanya sampai ke TFC di tengah jalan karena perjalanannya itu makan waktu mulai harian 5-6 hari sampai mingguan baru sampai di tengah jalan ada yang meninggal makanya di perjalanan konvoy ini sudah ada pastor sudah langsung dikubur di tempat iya dikubur di situ dikasih tangga diambil GPS-nya cuma itu aja yang dileporkan ke orang tuanya oke oke dan saat itu pun tergugah iya iya dan pada saat itu jalan situasi transportasi artinya jalan raya juga tidak bagus-bagus amat ya Pak itu sudah bagus semuanya bagus-bagus di Afrika itu jajahan Inggris dan dan Jalan-Jalan itu lebar-lebar lulus bagus solid jadi kalau begitu kenapa bisa dikibinnya korupsi tapi kadang-kadang ketutup ketutup abu ketutup pasir karena saya sendiri pernah ngalamin kecelakaan terbalik mobilnya masuk ke masakir tidak bilang-bilang ke rumah tengah malam kita harus nabrak pasir di tengah jalan jalannya lurus kayak jalan tol oke kayak gitu ya itu kurang lebih pengalamannya sampai terjadi tsunami di Aceh saya lagi di Jakarta ya akhirnya gabung ke sana ke Aceh waktu itu tadi ada ada yang terlewat mungkin Pak yang waktu Bapak bilang Bapak bekerja di transmigrasi itu sepulang dari Ghana bukan sebelum oh itu sebelum itu jauh sebelum saya ditransmigrasi dari tahun 86 85 sampai 89 kenapa Bapak berhenti ya itulah challenge-nya challenge-nya karena saya aktif di olahraga oke aktif di olahraga dan PNSI tidak memungkinkan untuk itu saya masuk di swasta saya kerja di Sampurna di Sampurna tapi di Aldi Company-nya gitu sampai di level management jadi di IT IT management oke baik jadi dalam rentang pengalaman pekerjaan dan hidup yang panjang itulah tadi Bapak melihat ya disitulah timbul berpikir kritis itu ya dengan pengetahuan yang ada kemudian pengalaman kemudian tadi Bapak sudah menyampaikan sedikit sebenarnya tentang berpikir kreatif bagaimana konstruksinya berpikir kritis ini menghasilkan sesuatu yang kreatif Pak yang seperti tadi judul kita yang tema kita tadi berpikir kritis kreatif dan konstruktif bagaimana hubungannya Pak hubungannya itu seperti datang sendiri saya bilang critical thinking itu seperti rumus atau seperti seperti obat untuk menyelesaikan masalah dari rumus untuk mendapatkan berbagai alternatif solusi alternatif itu tidak berdiri sendiri-sendiri berarti seperti mosaik yang kita harus satukan baru kita bisa melihat wujudnya oke jadi itu adalah kreatifitas hasilnya bagaimana kita menyatukan komponen-komponen alternatif tadi berdasarkan referensi yang kita punya kemudian pendekatan critical thinking tadi dengan pendekatan kan critical thinking simpelnya if then else ya jadi secara tidak langsung sebenarnya pendekatan seorang programmer ya berarti secara tidak langsung sebenarnya bisa jadi peluang dan ancaman itu datang bersamaan dan disitulah kita harus mengolah atau melihat atau memetakan mozaik-mozaik itu ya Pak ya betul kalau peluang enggak critical apa critical thinking itu kita melihat peluang itu bukan cuma satu ancaman juga bukan cuma satu ya ada berbagai macam yang harus diperhitungkan ya ada banyak nah kalau kita lihat itu secara miskin kita lihat peluang sebagai peluang top dan ancaman hanya ancaman top itu kan kreativitasnya enggak ada disitu kita enggak berpikir secara kritis tapi kalau kita berpikir secara kritis peluang itu macam-macam peluangnya ancamannya juga macam-macam kita harus berpikir kreatif itu if then else jika peluangnya seperti ini thennya else-nya kalau di programming then else itu bisa merurut satu halaman then if then if then if then if oke kita bikin mapping-nya gitu itu kan kreativitas sebenarnya iya benar-benar pak kebetulan tadi kita berbicara tentang ancaman ini menjadi menarik karena sekarang pak kita sekarang dalam situasi yang mengancam pandemi seluruh dunia global ya pak betul bapak bisa kasih semacam pembanding gak ketika kita berpikir kritis kemudian kreatif kemudian konstruktif pada masa sebelum pandemi pada masa pandemi yang saat ini sekarang dan setelah pandemi nanti yang mungkin suatu saat nanti akan selesai setelah ditemukannya vaksin aktif nah ini bagaimana ini pak sebenarnya saya lebih mohon maaf ya pak saya lebih baik pendekatan pertama itu konstruktif itu sendiri apa konstruktif itu kan bagian dari materializing kita kita mewujudkan kreativitas ya itu konstruksi konstruktif secara konstruktifnya itu langkah-langkah langkah-langkah lanjut dari kreativitas kita kan gagasan itu gagasan dulu pertama kali gagasan kemudian media dan gagasan kalau kita ingin merealisasikan kita harus mengkonstruksikan ya kita harus menyusun langkah-langkah sampai dia menjadi wujud mewujudkan ya gitu nah di masa pandemi ini langkah-langkah konstruktif kadang-kadang kita sudah punya sebenarnya langkah-langkah konstruktif dari setiap masalah yang kita hadapi gitu paling tidak kita punya referensinya walaupun kita tidak pernah mengalami tapi paling tidak kita sudah pernah baca sudah pernah diajarkan tetapi belum pernah kita laksanakan atau sudah pernah dialami orang lain yang kita tahu tetapi kita sendiri belum pernah laksanakan hanya menurut saya di masa era COVID ini maupun sesudah era COVID ini belum tentu langkah-langkah konstruksi tersebut applicable karena konteksnya sudah berbeda konteks non-COVID dengan COVID itu kan berbeda ya kita harus pakai masker kemudian kita harus jaga jarak dan kita harus punya waktu untuk mendeksikan diri tidak bisa kita terus menerus seperti kita pekerja kemanusiaan harus berada di lapangan kalau diperlukan nginap kita harus nginap gitu kita harus pikirkan gitu padahal masalah yang kita harapi sama begitu Pak oke langkah-langkah konstruksinya itu mungkin berbeda dengan yang pernah kita lakukan sebelumnya dibutuhkan kreativitas lagi untuk bagaimana kita mengatasi masalah yang sama dengan cara new normal oke Pak Bapak boleh berbagi gak pengalaman Pak Raymond dalam menyikapi pandemi ini ya yang saya berbagi itu adalah langkah-langkah konstruktif yang saya lakukan setelah walaupun saya di rumah tetapi saya masih bekerja dan hasil kerja saya masih masih berjalan di lapangan itulah kita syukuri adanya Zoom ini kemudian adanya saya gak kenal Zoom sebelum COVID-19 ya sama Pak saya juga ya luar biasanya itu dengan Zoom ini kemudian komunikasi kita menjadi lebih efektif bukan hanya melalui Zoom tetapi kita menyadari keterbatasan kita dan umpamanya kita harus mengatasi masalah lewat lewat komunikasi jarak jauh kita tidak menggunakan lagi waktu untuk berhah-hah di lewat komunikasi jauh tetapi straight to the point kadang-kadang walaupun cuma lewat WA tetapi salah satu contoh yang dihasilkan itu adalah menggalakkan tanaman pekarangan di kalangan masyarakat yang terdampak COVID-19 pertama untuk menutupi kebutuhan mereka sendiri yang kedua untuk menunjang mendukung harkat hidup mereka livelihood jadi tidak sedikit dari anggota masyarakat binaan karitas space tim menadu yang tidak bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan utamanya tumpamanya supir angkot tadinya atau akhirnya memang tidak bisa jalan supir yang kita alami di sana itu adalah tadinya membawa angkot dia bilang lebih mahal bensinnya daripada penghasilannya dia bilang pembawa jalan karena penumpangnya udah bagus kalau dapat dua dalam satu rit tetapi sekarang dia bisa menghidupi keluarganya gitu dengan jualan makanan online gitu kebetulan istrinya punya bakat kemudian bagaimana mereka bisa untung ya karena komunitas karena komunitas jadi ada ada eksklusifisme disini karena kebetulan seperti saya sampaikan tadi ketua karitas itu adalah ketua komisi pengembangan sosial ekonomi jadi dibilang antarumat sehingga yang tadinya orang belanja ke pasar dibikinlah aplikasi ini aplikasi anak-anak muda juga yang bikin aplikasi apa nama aplikasinya Pak kalau disana itu namanya warung mapalus warung mapalus warung mapalus itu mapalus itu model-model subah tapi ini hanya ada di Minahasa kerjasama antarpetani oh oke kalau dulu saya bikin itu itu hanya melokalize gagasan kalau di tingkat nasional dulu saya pernah bikin di Jawa Tengah namanya Lumbung Maya Lumbung Maya oke jadi semacam lumbung tetapi adanya di dunia Maya jadi kalau tidak seperti sederhana di dalam WhatsApp grup dia cuma kalau saya butuh tomat 2 kg siapa yang bisa ngantar harganya berapa aplikasinya otomatis akan karena yang jawab pasti banyak ya saya ada tomat yang paling yang paling dekat jadi algoritma aplikasi ini sudah ditentukan demikian yang paling dekat yang akan respon ada algoritmanya oke jadi ini sebenarnya secara tidak langsung bicara tentang livelihood tapi secara bersama juga berbicara tentang alur rantai pasuk dong Pak ya ada rantai pasuknya juga rantai pasuk tapi bukan rantai pasuk tradisional kita kan kenal rantai pasuk yang sudah eksis sebelum masa COVID yang saya bilang tadi dia bukan sejarahnya dia bukan petani tomat sejarahnya dia mungkin apa gojek atau supir angkot supir angkot tiba-tiba dia sudah jadi supplier makanan yang tadinya dia dapat tomat itu tadinya bukan pedagang tapi karena di pekarangannya dia cukup cukup luas dan tomat itu layak sangat layak di pelihara di pekarangan dia bisa jual tomat dia gak pernah nyangka sebelumnya body bisa jual tomat dan itulah produktivitas itu ya Pak dan itulah produktivitas itu ya tetap produktivitas saya ingin topik berikutnya itu tetap produktif di masa pandemi oke baik Pak ya jadi itu kejadian di Minahasa dan memang ada dan karitas Minahasa ya Pak ya karitas Menado dan ini sebenarnya bisa bisa dicontoh ya Pak ya menjadi contoh ada berapa orang yang seperti itu Pak aduh komunitasnya luas luas dan banyak banyak sekali kegiatannya ya tetapi karena ini organisasi religi organisasi keamanan apa keagamaan ketua karitas itu kan pastur ya dia jualan lewat khotbah umatnya beli semua oke jadi memang membantu umat membantu jemaat dan juga menghidupi petani dan memberi produktivitas kepada orang lain juga ya Pak ya jadi yang tadinya dilayani oleh Gojek antar-antar rumah orang sekarang sesama umat jadi mudikanya anak-anak mudanya yang berfungsi sebagai transporter oke jadi saling menghidupi lingkungan eksklusif jadinya jadi memang saling menghidupi satu sama lain saling menggerakkan ekonomi dari bawah ya Pak ya dari bawah dengan cara yang berbeda dengan sebelum COVID kan karena yang gerak ini orang bergerak di sektor-sektor yang bukan mereka lakukan sebelum COVID ada ada guru ada guru ada guru jadi nganter barang ya ya nah ini menarik ini Pak jadi tadi memang ada keterkaitan antara berpikir kritis bagaimana memulai berpikir kritis kemudian kemudian kritis berpikir kritis itu akan apa namanya ya men-trigger adanya kreativitas ide dikeluarkan dan kemudian di di materializing ya Pak ya dilakukan aksi lah ini ceritanya kan aksi ya dan itu menghasilkan sesuatu produk itulah makanya kita sebut produktivitas dan ini kebetulan di masa pandemi ini menarik Pak tapi saya berharap nanti Bapak berkenan untuk berbicara secara spesifik di sesi kedua mungkin Bapak bisa membawa contoh-contoh yang dilakukan oleh Karitas Minahasa mempresentasikan mungkin nanti yang ada di sana jadi teman-teman bisa melihat tetapi dari yang Bapak sampaikan tadi tentang berpikir kritis kreatif dan konstruktif itu ternyata bisa apa ya menghidupi umat menghidupi jemaat menghidupi sesama manusia kurang lebih seperti itu ya Pak ya yang jelas itu tetap memelihara semangat hidup orang supaya mereka tidak pesimis skeptis di masa pandemi ini dan tidak kehilangan arah di masa pandemi itu jadi ya menghidupkan optimisme bahwa ternyata mereka masih bisa hidup di masa pandemi ini asal ada memang yang unsur-unsur tadi berpikir kritis konstruktif dan kreatif 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 dan konstruktif oke baik Pak sebelum kita akhir di acara sesi pertama ini Pak Bapak bisa berikan closing statement kepada kita yang menonton di Youtube apa yang menjadi pesan-pesan yang harus diikuti oleh teman-teman yang menonton kita ini Pak silahkan Pak ya yang jelas itu kita diberi kita dianggurahkan kebijaksanaan oleh Tuhan itu untuk tidak boleh skeptis tidak boleh putus asa di setiap keadaan optimisme itu karena kita yakin bahwa apapun yang kita lakukan kalau kita lakukan dengan sepenuh hati dan kita doakan apa yang kita lakukan itu akan itu akan di diberkati ya diberkati direalisasikan pasti itu pasti oke baik sangat menguatkan Pak mencerahkan juga saya berharap pesan-pesan tadi yang Pak Raymond sampaikan jangan putus asa tetap semangat tetap berdoa berharap dan melakukan dan melakukan dan melakukan sehingga nanti akan menghasilkan sesuatu atau produk sungguh mencerahkan sekali Pak dan terima kasih Pak untuk kesempatan saat ini malam ini saya berharap Bapak mungkin dua minggu tiga minggu lagi bersedia menjadi narasumber untuk menindak lanjuti kelanjutan dari topik kita ini mungkin kira-kira itu dulu Pak terima kasih untuk kesempatan waktu dan juga pengalaman yang dibagikan kepada kami semoga Pak Raymond tetap sehat bersama Ibu Tuhan memberkati keluarga dan juga pekerjaan dan nanti kami berharap Pak Raymond bisa membawa pengalaman-pengalaman teman-teman yang ada di Minahasa untuk dibagikan di channel Bukan Bilang Biasa ini kira-kira begitu Pak Raymond jika kalau di jen kan saya bisa narasumber langsung dari sana juga boleh boleh Pak itu luar biasa tapi saya akan tutup dulu acara kita ini setelah ini nanti kita bisa bisa ngobrol lagi Pak terima kasih Pak Raymond tetap sehat selalu Tuhan memberkati Pak terima kasih selamat menikmati